Kementerian Perdagangan Resmi menerbitkan peraturan terkait deklarasi asal barang pada tahun ini, di mana Permendak ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekspor ke berbagai negara. Kementerian Perdagangan Resmi menerbitkan peraturan nomor 58 tahun 2021 tentang ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan deklarasi asal barang untuk barang asal Indonesia. Dalam rangka Indonesia, EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement atau JEPA pada tahun ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lufi mengungkapkan bahwa pengendak tersebut akan mulai diberlakukan bersama dengan implementasi pertujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan empat negara EFTA pada 1 November 2021 mendatang. Ada pun melalui peraturan ini, pihak Kemendak berharap kelanceran arus barang dan efektivitas pelaksanaan penerbitan DIB. Untuk barang asal Indonesia ke negara-negara EFTA dalam rangka JEPA akan semakin meningkat. Berbagai sumber untuk IDX Channel.